Hai pemirsa, hari ini kita akan memasak rawan daging Biasanya rawan daging itu agak ribet bumbunya, harus pakai keluek Tapi ini saya akan memasak dengan bumbu yang sangat praktis Berikut bumbu-bumbunya Bahan utamanya yaitu daging Daging setengah kilo Setengah kilogram boleh daging apa aja ya Daging tikus kalau doyan gak apa-apa Abis itu, bumbu yang dihaluskan Ada garam, ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih 3-4 siung kemiri Terasi yang sudah dibakar Setelah itu ada gula merah, ketumbar Ada jahe, 2 ruas kecil jahe, 1 ruas kecil kecur Untuk biar lebih sedap Kunyit Kunyitnya bisa 2 ruas kecil, kemudian lengkuas nanti kita geprek Kemudian serai, 3 nanti digeprek juga Ada beberapa lembar daun jeruk Kemudian merica bubuk, eh merica yang belum ditumbuk ya Boleh pakai merica bubuk maupun yang butiran Kemudian buat toppingnya Itu ada jeruk nipis untuk diperas kalau suka yang asem Kemudian ada toge, toge yang untuk rawon yang besar-besar ini ya Kemudian bawang gore Nah ini bumbu yang bikin enak Saya pakai bumbu rawon merk ini Tapi pemirsa boleh deh pakai bumbu instan apa aja Tapi bumbu rawon ya Bukan bumbu soto atau bumbu sayur asem Setelah itu Ini bawang bombay Bisa pakai atau enggak Pakainya paling seperempat ini ya Karena ini besar Diiris-iris aja nanti ikut ditumis Kemudian ini juga dihaluskan Pakai kardu Boleh kardu apa aja Kalau saya pakai kardu jamur Boleh, yang lain juga boleh kardu bubuknya Jadi untuk mempermudah blendernya Kita potong-potong bumbunya ya Yang mau dihaluskan Supaya enggak ada ya Kita blender bumbunya ya Yang sudah dipotong-potong Kita masukkan ke bumbu Garam sedikit Terima kasih telah menonton! Kita tumis dulu bumbunya Tambahkan tadi yang sudah dipotong-potong Tambahkan tadi yang sudah dipotong-potong tambahkan daun jarum daun salam tambahkan bumbu rawonnya ya kalau ini udah matang udah wangi banget tambahkan bumbu rawon bumbu instan rawon setelah itu kita masukkan daging yang sudah dicuci bersih dan diri-iris kita masukkan gula merah yang sudah diri-iris selamat menikmati tambahkan kaldu ya kaldu rasa jamur atau boleh kaldu bubuk apa saja kita tambahkan air ini di blender bekas blender tadi masih ada sisa bumbunya tinggal dikasih air saja kita tutup sampai empuk dagingnya ya kita lihat dulu sambil kita aduk-aduk sambil kita aduk-aduk biar bumbunya merata kita tunggu ya sampai empuk banget dagingnya mirsa tadi bawang bumbunya belum dimasukkan tapi sebenarnya ini boleh diberi dicampur atau boleh enggak pakai ya jadi ini opsional aja masuk terakhirnya juga gak apa-apa untuk pelengkap aja biar lebih enak kemudian kita cuci perasanya apakah ada yang kurang asin atau kurang manis ini sudah angkut ya ini sudah angkut ya akan dilesak dagingnya sudah angkut sekali kita cicit sudah pas pemeriksa enak banget kita masukkan topiknya kemudian bawang goreng kemudian bawang goreng kemudian jeruk nipis wow sedap sekali kita makan enak sekali pemirsa dan selamat mencoba oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih